Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan dadan ya terbaru lagi dari Vyata sekarang 2 TWS yang ini airboom ANC harganya sekitar 400 ribuan dan ini airboom Pentom harganya sekitar 600 ribuan, kedua TWS ini sama ya garansinya 12 bulan kalau ada kendala dengan TWS nya kalian bebas banget tukar unit baru selama masa garansi aktif nah kita unbox dulu dari yang termurah ya dominan dengan warna box putih dan abu, disini ada point selling nya ANC nya up to 25 decibel, disini juga support Google Assistant, Hey Siri 14 in 1 touch control, lalu baterai nya tahan 15 jam playing time nah untuk spesifikasi lengkapnya saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya ini oke yang pertama disini ada user manual lalu kita cek juga yang ada di dalam box kecil ini oke di dalamnya ada ear tips tambahan lalu disini juga ada kabel charger USB Type-C mantap lalu berikutnya ear buds lalu yang terakhir ini charging case nya saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini di skip saja oke kita cek dulu charging case nya seperti biasa Viata menggunakan tekstur matte ya berbahan polikarbonat dengan desain tampak sudut jadi enak banget digegaman tangan nah tutup buka charging case nya ini pakai magnet ya mantap disebelah atas cuma ada logo Viata saja lalu di bagian paling bawah disini ada tulisan ANC design by Viata LED indikator dan lubang USB Type-C nah untuk bagian interiornya simple sekali disini ada tanda mana kanan dan kiri lanjut kita cek ear buds nya nah untuk desain ear buds nya ini untuk Viata fresh banget ya sekilas seperti logam ya padahal plastik tapi so far saya suka dengan detail warna metallic ini di bagian tengahnya ini touch sensor nya lalu LED indikator dengan mikrofon kita geser lagi disini ada 2 pin charger lalu ada tanda kanan dan kiri mikrofon lainnya dan disini karet ear buds nya lumayan tebal ya tidak selembut varian sebelumnya tapi software desain seperti ini biasanya enak banget di kuping saya kita lanjut buka paket berikutnya nah sekarang Airboom Phantom box nya ini dominan warna hitam disini ada point selling nya sudah support SD audio lalu Qualcomm Apex disini juga Qualcomm True Wireless Mirroring lalu Qualcomm CVC dan lalu latensi nya up to 80ms lalu balik ke belakang disini ada beberapa keterangan spesifikasinya saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya ini oke yang pertama disini ada buku panduan gede sekali lalu kita cek di dalam box kecil ini oke kita dapat 3 ear tips tambahan lalu berikutnya kabel charger USB Type-C lanjut lagi ear buds nya dan terakhir ini charging case nya saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini di skip saja untuk tekstur charging case nya masih sama ya dengan varian yang tadi masih pakai tekstur matte berbahan polikarbonat tapi feel di genggaman tangan lebih enak yang tadi daripada yang ini yang ini berasa sedikit keset untuk ukurannya sih masih compact ya di bagian atas ada tulisan Phantom lalu di sisi depan disini ada 3 LED indikator lalu di pinggiran sampingnya disini ada port charger USB Type-C lalu di paling bawah disini ada panel wireless charger nya lalu untuk bagian interior wih mantap nih keren ya dengan LED seperti ini jadi kelihatan mewah di bagian atasnya ada tulisan Qualcomm FX lalu di bagian tengahnya ada 2 pin charger dan tanda mana kanan dan kiri oke kita lanjut cek ear buds nya nah untuk ukuran ear buds nya ini munggil ya desainnya juga cakep terlihat premium dengan ada detail logam seperti ini di bagian tengahnya ada touch sensor lubang mikrofon LED indikator lalu di bagian bawahnya juga ada lubang mikrofon geser lagi ada 2 pin charger lalu tanda kiri kanan nah disini karet ear buds nya lebih tipis ya dan lebih lembut kita langsung cek kedua TWS ini saya coba pairing dulu pertama kali kita tes fitting dulu nih untuk kedua TWS ini nyaman banget di kuping gak bikin sakit mungkin karena housing nya munggil jadi pas di kuping saya nah posisi yang paling klop air boom pentom kalau yang air boom ANC kurang kokoh posisinya serasa mau copot terus nah untuk isolasinya semua bagus rapat lalu proses pairing sama-sama terbilang cepat koneksinya kiri kanan langsung connect untuk air boom ANC protokol bluetooth nya terdeteksi support audio begitu juga air boom pentom Apex codec nya juga aktif nah saya coba keduanya tes format 3D sound semuanya lancar gak ada masalah virtualisasi arah suara terdengar dengan jelas kalau di compare separasi level layer dan hashtag nya lebih detail dan luas air boom pentom tapi air boom ANC juga gak jelek masih terdengar separasinya dan imaging nya cukup luas berbicara soal latensi untuk air boom ANC mungkin karena fokus di kualitas audio jadi latensinya ini berasa banget saat main game PUBG pun suara tembakan ada delay dan suara lari offset hingga 3 langkah ini sih udah saya coba ganti dari AAC ke SBC codec masih sama kalau yang air boom pentom lebih mending sinkronisasi suara lebih baik dibanding yang tadi delivery suara bagus buat nonton video gerak bibir suara cukup pas lalu tes game PUBG untuk suara tembakan minim delay soal lari juga rata-rata offset 1-2 langkah saja soal karakter audio untuk varian air boom nitro X ini malah lebih ngebass dibanding varian nitro sebelumnya lebih thick bassnya sedikit moody meskipun dominan di bass untuk detailnya masih bisa terdengar oh iya saya coba juga di hp lain karakternya sedikit berubah seperti terbalnya lebih jelas atas fitur 3D sound virtualisasi suara terdengar cukup baik surround layer dan high layer berasa separasinya cuma agak samar di bagian top layer lalu hastenya juga terbirang cukup luas positioning dan levelnya cukup jelas soal atas terun yani là buah nggak dari akan diалог laluat baik patung Virgin di kg Nah soal karakter audionya, untuk airboom ANC pertama kali on, langsung aktif ANC-nya. Dan terbilang halus suaranya, nggak ada suara heatsink di sini. Kalau saya bandingkan dengan transparansi mode, perbedaan noise-nya sedikit banget. Jadi kalau pas play lagu, ANC-nya ini nggak terlalu jauh bedanya dengan mode normal. Nah untuk karakternya, TWS ini ngebass banget cenderung bumi. Dan treble-nya lumayan nusuk kalau kalian setting volume 80% hingga pole. Jadi paling aman sih di sekitaran 50-60% saja buat volumenya. Nah di sini cenderung lebih nyaman, bass-nya lebih ngepas, nggak moody, meski masih sedikit ada yang mendungung. Beda lagi dengan airboom Pentong, Vyata ngasih dua pilihan antara eartips normal yang secara default terpasang dan bass eartips-nya. Nah karakter yang versi normal saya rasa lebih flat dari yang tadi, cenderung bright, bass-nya pendek, seolah bola terjatuh dalam box kecil. Kalau kelamaan denger pakai eartips ini, kuping berasa cepat lelah. Nah kalau saya lebih suka eartips yang bass, karakter audionya ini jadi lebih thin dari yang normal tadi. Lebih nyaman didengar, detail masih bagus, meski bass-nya nggak sedalam airboom ANC. Ya kayak flat dikasih daging dikit. Dan kali ini kita tes mikrofon dari airboom ANC, ini adalah kualitas suaranya seperti ini. T12, T12, Halo, T12, ini adalah kualitas dari mikrofon airboom ANC. Nah kalau yang ini adalah kualitas suara dari mikrofon airboom Pentong. T12, T12, Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan dadan. T12, T12, ini adalah kualitas suara dari mikrofon airboom Pentong. Oke, di pengunjung video untuk airboom ANC di kelas harga Rp 400 ribuan, finishing fisiknya termasuk api. Desain yang fresh, tapi untuk karakter audionya kurang begitu cakep. Terbilang over banget bass-nya. Dan lebih cocok dengerin musik saja dibanding buat nonton film dan main game. Karena latensinya berasa banget. Nah kalau varian airboom Pentong, saran saya memang mending pakai eartips bass-nya. Biar lebih nyaman saja dengerin lagu, nggak cepat sakit kupingnya. Buat nonton, main game cocok banget karena latensinya yang rendah. Untuk harga Rp 600 ribuan, mungkin banyak brand yang lain yang lebih enak suaranya. Tapi belum tentu punya fitur wireless charging dan LED interiornya yang kelihatan cakep banget. So, kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalau penasaran, mending coba dulu. Karena sensitivitas telinga dan selera karakter audio kita berbeda-beda. Sekian saja, semoga informasi tadi berguna buat kalian. Dadah dan dur pamit, wassalam. Sub indo by broth3rmax